ini murni jenengan sendiri pak, gak ada campur tangan ini pak untuk pendanaan pengijauannya ini pak gak ada dari dinas terkait pak gak ada murni gak? murni kalau dipikir secara akal kalau saya bekerja gak gak, saya gak bekerja tapi saya berpikirnya itu bagaimana caranya yang sudah dieskavasi yang kelima kemarin saya ingin menciptakan pengijauan alasan agar musim hujan kalau anak-anak sekolah mau berkunjung di Candi Bandikong itu sepatunya tidak jeblok mas dan tidak kotor jadi bisa masuk bisa keliling-liling itu dalam pemikiran saya Pak Cayadi siap siap pak ini kok bagus sekali pak sekarang pak kondisinya pak alhamdulillah dari penataan setiap hari soal taman rumput dan bunga alhamdulillah sudah menghadapi sempurna selesai soal penataan taman selamat jalan pak munggu seperti ini tanam kami seperti ini jengan sendiri pak yang tanam tanam kita pecat setiap hari itu sendiri mengerjakan semua sendiri menanam juga sendiri sekarang sudah ada jalannya seperti ini enak ya pak ya Pak Cayadi ini juru pelihara situs pandegong oke Pak Cayadi ini memang beneran jengan sendiri yang menata tanaman ini pak sendiri karena setiap hari berangkat dari pagi pulang seperti biasa jam 6 berangkat bawa argo cari rumput liar di area situ kita tanam habis tanam kita siram karena dulu kan belum ada hujan alhamdulillah prediksi itu sudah betul musim kemarau kita nanam rumput semakin apa nanti kalau musim hujan rumputnya kita tumbuh ya memang jujur mas kalau dibilang berat ya berat karena kita sendiri tapi kalau kita minta bantuan kesiapan tidak ada pemikiran pemikiran saya tidak ada yang untuk dibantu ini yang memang murni ini memang sudah saya anggap rumah saya sendiri saya kalau dipikir kalau dipikir secara akal kalau saya bekerja tidak saya tidak bekerja tapi saya berpikirnya itu bagaimana caranya yang sudah dieskavasi yang kelima kemarin saya ingin menciptakan penghijauan alasan agar musim hujan kalau anak-anak sekolah mau berkunjung di Candi Bandegong itu sepatunya tidak jeblok dan tidak kotor jadi bisa masuk bisa keliling-keliling itu dalam pemikiran saya dan saya tata seperti ini jadi mohon maaf juga memang saya tidak pernah belajar soal pertamanan hanya berpikir ini cocok ini cocok saya tata sendiri Pak ini murni jenengan sendiri Pak tidak ada campur tangan ini Pak untuk pendanaan penghijauannya tidak ada dari dinas terkait Pak tidak ada murni kalau dari dinas kebudayaan itu memang tidak ada dana untuk beli bunga beli keperluan rumput tidak ada dari dinas pariwisata juga tidak ada Alhamdulillah dibantu bersama dari teman saya atau dari saya dikasih uang dikasih uang untuk beli bunga Alhamdulillah uang dari beliau sudah saya belikan bunga meskipun tidak banyak tapi sudah baguslah meskipun bunganya tidak mahal tapi uang dari beliau sudah saya belikan sesuai amanah kalau yang lain-lain saya cari sendiri seperti ini saya cari diri saya cari sendiri yang beli hanya ini dan ini saja ini murni saya tata sendiri tidak ada campur tangan dari idansi manapun tidak ada memang saya memang tidak tidak mau minta tolong ke sana-sana selagi kita bisa mencari kita tanam kita cari kita tanam kalau kita bisa mengatasi kita tidak minta tolong Pak kalau melihat kondisi candi sekarang Pak ini kan setelah di ekskavasi ini tahapannya ini sudah selesai ini Pak ini kok belum ada cukup ini Pak seharusnya dari ekskavasi ketiga kemarin saya sudah laporan ke edansi terutama kebudayaan saya ingin Pak ini tolong dikasih cukup karena supaya bata-bata struktur yang aslinya tidak rusak penuh hujan ada 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 apa katanya dari atapnya itu ada di kantor cuman kita kan tidak tahu apakah teralisasi atau tidak kita tidak tahu yang jelas kita sudah laporan tapi Alhamdulillah meskipun bata yang palsu ini hancur tapi yang asli itu masih tetap ada dalam arti hancur itu kena hujan yang asli kan terlindungi karena apa dari bata-bata ekskavasi yang kita sisikan setelah ekskavasi kita kembalikan lagi kita kembalikan lagi ke tempatnya kita tata asal-asalan biar tujuan kita jelas kalau bata-bata yang sudah disisikan sudah selesai kita kembalikan lagi kita tata asal-asalan tujuan saya itu biar bata struktur yang asli itu tidak rusak terlalu parah itu tujuan saya memang biar tidak rusak tapi yang jelas kita inginlah ini ada cungkupnya karena apa ini cagar budaya cukup tua batahnya juga sudah mengalami kerapuhan aus atau muprul saya ingin dikasih cungkup ini kan biar kondisinya awet tidak habiskan air hujan itu saya ingin tapi yang jelas saya ingin yang paling utama pandegong harus ada jalan mas itu jalannya itu bagaimana pak sekarang pak kondisinya pak kalau jalan dengan urusan desa kalau jalan yang penting saya ingin itu pandegong harus punya jalan mas karena selama ini pandegong lewat di pinggir apa irigasi uangan dari masyarakat petani jadi saya ingin ke depan pandegong jalan yang pertama hanya kedua pelindungan untuk jagar budaya di jombang yaitu cungkup untuk pelindungan bata-bata biar tidak terlalu parah kerusakan pak disitu ada bangunannya yang sangat penting pak seperti yoni itu gimana pak itu sangat membayar ini tamannya bagus sekali pak beneran pak enggak tidak jadi bagus sekali masih saya inginkan loh oke ini yoni betulnya kalau soal Yoni kita juga khawatir juga kalau tidak ada pagar tapi muka-muka khawatiran saya itu tidak nyata lah saya punya angan-angan takutnya diambil orang takutnya itu aja tapi pemikiran tumbuh dan tidak tidak terjadi lah karena apa yang yang masih tersisa di Candipandipung adalah Yoni tapi dari Yoni sendiri sudah saya kasih pengaman seperti ini kenapa kalau tidak dikasih pengaman kena hujan-hujan-hujan tanah yang asli nanti lokerok ini nanti boleh dikasih pengaman seperti ini ya ini memang sangat berharga sekali di Candipandiko karena apa ini tinggal satu-satunya yang ada di Candipandiko ya harapan juga ya harapan sampe jangis sana Pak liandek strup kuruf harapan ke depan deh pasker banget terutama pasker nih makin lama makin rontok ini kan tanah yang di bukan yang asli tapi yang seperti ini Pak seperti ini takutnya nanti kalau saya sikat-sikat habis Mas Pak dulu ini kan pernah ditemukan dua arca Pak ya betul Arca Nandisuara sama Mahakala Pak itu sekarang Arca nya dimana Pak kalau Arca Mahakala sekarang ada di Bapaknya Kepala Desa ya Mahakala yang nanti suara ada di galerim ini galerim ini itu rencananya yang di desa itu gimana Pak? apa tetap di situ atau dikembangkan ke sini lagi? kalau soal Mahakala yang di desa kita serahkan ke Dinas Kebudayaan karena Dinas Kebudayaan yang mengantarkan dana untuk eskavasi biar Dinas Kebudayaan dan BPK nanti yang menyelesaikan itu bagaimana baiknya apakah selamanya disimpan di situ kita enggak tahu yang jelas kita nganut apa kata Dinas Kebudayaan yang menganggarkan dana untuk eskavasi penyelamatan di Dinas Kebudayaan dan BPK dari BPK sendiri kalau saya nganut terutama mas tapi kalau Mahakala diambil disimpan di sini saya enggak setuju karena apa kondisi Pandegong masih oblang-oblang mas anda berani kalau ditaruh di sini saya ingin ada tempat khusus memang ada kuncinya juga tapi kalau sementara ya biarkan lah hidup di Bapaknya Bapak Desa Pak Pak yang pertama ini tadi kan yang permintaannya untuk jalan ini Pak ya karena yang kedua untuk penerangan gimana Pak? selama ini penerangan ya dan belum bisa bahas ya penerangan ya penerangan itu seharinya itu tanggung jawab desa tapi selama ini dari tahun 2018 Pandegong diterangi oleh yang punya rumah itu pemiliknya yang di Surabaya sampai sekarang ya memang setelah di eskavasi saya ingin Pandegong ini harus harus apa meskipun enggak lengkap harus ada enggak ya yang pertama saya ingin Pandegong punya akses jalan sendiri yang kedua biar enggak oblang-oblang saya ingin ada pagar dan yang ketiga terutama penerangan karena yang datang enggak siang hari tak ya Pak ya malam juga ada malam ada mas malam ada ada dari teman-teman ritual dari Malang dari Surakarta dari Solo juga yang paling sering itu dari Paris mas ritual malam tapi kalau penerangan kurang memadai ya mohon maaf juga karena musim hujan mas lampu itu enggak bisa nyala mati yang nyala hanya ini yang ini Pak? mati juga mas kalau musim hujan mas saya enggak tahu kemungkinan kemasukan air saya ingin ada campur tangan disitu entah dari desa entah dari intansi-intansi monggolah kalau ada anggaran dana monggolah yang kurang di Pandegong ini untuk diselesaikan kenapa? saya ingin Pandegong ke depan saya ingin ke depan Pandegong lebih baik lagi lebih bagus lagi dan lebih terawat lagi itu harapan saya sebagai jurubri harap selamat menikmati